Pertama, kalau anda ditanya kenapa anda harus merayakan maulid, jawabannya kedua, ada jawaban yang pakai dalil, ada jawaban yang tidak pakai dalil. Kalau anda menghadapi para kecungguh-kecungguh itu, para kelas-kelas rendah menengah ke bawah, maka cukup anda menjawab tanpa pakai dalil. Apa jawaban anda ketika kita tanya apa dalilnya orang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita laksanakan malam hari ini dan di banyak tempat di daerah dan halusunul zamanat. Anda cukup menjawab, saya tidak perlu dalil untuk mencintai Rasulullah, sebagaimana Rasulullah tidak perlu dalil untuk mencintai umatnya. Bayangkan, kita yang kehadiran kita, kelahiran kita, eksistensi kita, itu masih bersarat dengan diciptakannya Rasulullah, kok kita tidak boleh mencintai Rasulullah? Ini kan pahamnya dan menurut saya, ini kan otaknya tidak penuh ini, isinya sampah pasti, orang mencintai itu tidak perlu dalil. Salah satu buktinya, di zaman jahiliah itu ada syair yang sangat terkenal, mungkin namanya anda sampai sekarang banyak yang hafal, tapi syairnya anda tahu. Itu cerita seputar tentang Uhul Qais, yang kemudian kalau diturunkan, itu ada legenda yang luar biasa yang bernama, cinta sejati antara Gais dan Layla, cinta sejati antara Gais dan Layla, Allah SWT, dan tidak ngantuk, tidak sentahan dan tidak ngantuk. Maaf Pak, ya, no hippie, ini senyum saya ini, saya itu takut betul, ilmu saya itu 0,00 persen, ilmu saya. Kalau beliau tahu, dulu sekali saya men-tese, bedanya di situ. Kalau men-tese kebawahan saya sejak lain, kalau bayi itu biasa menangis, saya itu sudah menggendang-gendang ini. Di dalam sayang saya yang itu dijelaskan, di dalam syairnya Alvia itu dijelaskan, suatu saat, Gais itu, diceritakan Gais dan Layla, itu kan pecinta sejati, sama-sama mencintai, tapi karena adanya perbedaan, status sosial, si Gais tidak diterima oleh keluarganya Layla. Karena keluarganya Layla itu keluarga orang berada dan bangsawan, sementara Gais itu adalah anaknya orang yang miskin, Bapak. Jadi tidak diberuskui. Tapi karena kedua insani seling mencinta, maka karena sakit rindunya si Gais ini terhadap Layla, di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu selalu dikawal rumahnya Layla tersebut, oleh pengawal-pengawalnya, keluarganya Layla. Tapi karena cintanya begitu kuat, cintanya Gais itu adalah Layla. Di pengawal-pengawalnya, ketika para serpangnya itu sudah tidur semua, Gais itu datang, memeluk tiang rumahnya, menciumi tembok-temboknya, selaya dia mengatakan, dan seterusnya, Wahai Layla, keberadaanmu bagaikan ombak yang siap menerjanku, tapi karena aku bagaikan kalang yang kuat, cintaku tidak akan pernah rapuh diterjam ombak sekuat apapun ombak tersebut. Wahai Layla, kalau aku datang ke rumahmu, aku menciumi tiang-tiang rumahmu, aku menciumi satu persatu tembok di rumahmu, maka itu ku lakukan bukan karena aku mencintai tiang rumahmu, tembokmu, dan apa yang ada di dalam rumahmu, tapi aku mencintai-mu sebagai penduduk yang ada di dalam rumahmu. Tepuk tangan, saudara-saudara. Lapar boleh, kita lihat. Iya, akan lapar. Nah, kalau guys saja, kalau ada cinta sejati, kalau Layla, kalau Layla dibandingkan Rosumbo itu yang sekian ribu lipat di bawahnya, gak mungkin, gak Layla itu misalnya yang Rosumbo. Guys saja seperti itu, kalau dia cinta sejati, tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Apakah Anda berani mengatakan, ketika guys itu menciumi tiang rumahnya Layla, guys itu mencintai tembok, apakah guys itu mencintai tiang, apakah guys itu mencintai batu bata. Anda pasti sepakat, bahwa guys itu tidak mencintai tiang. Itu sebagai ungkapan cintanya, kepada orang yang ada di dalamnya. Sehingga, tak dapat Layla-nya, cukup tiang rumahnya, sudah cukup Bapak Ibu. Kalau saya dengan kemah garek ini, sedang main, komodotnya boyok, sedang kangen, jangankan ketemu Mas Hayek, melihat bangunan tembok itu sudah air. Saya ingin sampai kalau sudah jajarinnya begitu. Saya bisa rasa membentuk cinta, tapi udah hal yang sesuai. Orang yang cinta kok berudah ini. Orang yang cinta kok di maudin lagi, dan fikir. Sampai hari kiamat, tidak akan ketemu takbir yang ada dalam kita fikir. Cinta itu urusan perasaan, cinta itu urusan hati, apapun yang dilakukan orang atas nama cinta. Tahin kucing, rasa kok? Tak. Cokok? Setelah ini sampai pasti cari penghargaan kucing. Allah SWT, Allah SWT, Adik yang saya hormati, para kiai, para masyaif, para satir yang saya hormati. Saya mau cinta sedikit. Ketika Rasulullah itu di akhir hayatnya, ketika sakit beliau semakin hari, terasa semakin berat, sakit beliau tidak semakin ringan, tapi semakin berat, beliau meminta kepada salah-salah sahabatnya, Ya Bilal, Ka'al, Bilal, tolong Papa aku ke masjid, aku ingin bertemu. Kumpulkan sahabat-sahabat yang bisa kau jangkau. Kumpulkan semua di masjid. Ketika sampai di masjid, ketika sampai di masjid, Rasulullah pulaukian bersabda, Ya mahasilan muslim ini di ashabi, Apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Bi'anna la ilaha illallah, wa'anna Muhammad dan Rasulullah. Apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada na'a, dan sesungguhnya Nabi Muhammad dan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Allah, Benah ya Rasulullah, Ya mahasilan muslim ini menjawab, pandangan sudah menyampaikan hadapan Taufiq itu. Kemudian Rasulullah, Rasulullah kemudian mempersaksikan, Ya Allah, saksikanlah, Ani kot belak tu risalat, saksikan wahai Allah, aku telah menyampaikan risalahmu. Kemudian Rasulullah itu, menyampaikan satu persatu, dijawab, Ya, 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 Di akhir cerita, Rasulullah kemudian menyampaikan, Wahai sahabatku, kayaknya umurku tidak akan panjang, aku sudah rindu kepada Raffiq il-Aqla, kayaknya aku tidak akan lama lagi, aku masih ada satu pertanyaan lagi, aku ingin menghadap Tuhanku, dalam keadaan tidak punya tanggungan apapun, sampai pada hutang, adakah di antara kalian, aku yang punya hutang, kepada di antara kalian? Tidak, Rasulullah, sekali lagi mengulangi, apakah aku punya hutang kepada kalian? Tidak, ya Rasulullah, baik, sekarang aku pertegas lagi, wahai sahabatku, apakah aku punya hutang kepada jantara kalian? Diem semua sahabat, tidak di masalah seorang, orang yang agak kecil, hitam, namanya Uqasa, dia itu burung yang berkira sama jahilnya, itu orang yang preman, sama kalian, preman, preman, karena kiriman telat, kalau kanan kiri, pada lati, akhirnya preman, alhamdulillah, pet lari, atau hutang, di sekitar, preman, kenapa? setelah Rasulullah Islam, dia sempat mengikuti perang Uhud, lah, kisah itu ketika di perang Uhud, dia bilang, gara Rasulullah, aku, wahai sahabat, weder jahilnya, beliau sudah lemah, begini sudah, untuk bicara saja sudah terpatah-patah, sudah berat sekali, kok masih kok berjalan, usul, saya Rasulullah, saya ukasah, ada apa ukasah, sampaikan, Rasulullah, aku mau menyampaikan kepadamu, apakah ini dianggap hutang atau tidak, terserah, kalau mau anggap hutang, membuat kita selesaikan, tapi kalau ini tidak, kalau anda hutan, maka kita selesai, baik ukasah, silahkan ngomong, saya tidak mau masuk, sudah kegem-kegem tangannya ini, berusia mereka juga, saya tidak mau, wah, ukasah, weh, apa cendak, bukan gitu, akhirnya Rasulullah bilang, bahaya sampai engkasa, bahaya Rasul, saya mau cerita, guru ketika perang kuhut, ya Rasul, engkau waktu itu, mengatur balisan perang, engkau menaiki kuda, sambil menaiki kuda tersebut, engkau memecut belakang, bagian belakang kuda, pokongnya kuda, engkau mecut, salah satu pecutanmu itu, tidak mengenai pokong kuda tersebut, tapi mengenai dadahku, ya Rasul, terserah sekarang, ini kau anggap hutan, atau tidak, akhirnya Rasulullah menjawab, wahai kuasa, itu termasuk hutan, sudah, sekarang, lakukan, aku tidak mau menghadap Allah, dalam keadaan punya hutan, baik Rasul, aku akan balas, mencambukmu, dulu, engkau mencambukmu, dengan pecutnya kuda, sekarang aku ingin balas, dengan pecutnya kuda, akhirnya dia bilang, silahkan ke rumah Fatimah, ambil di sana, pecut kuda, kemudian, bawa ke sini, ketika disampaikan, wahai putri saya, Rasulullah, adakah bilang, diceritakanlah, bahwa Rasulullah, di masjid begini, begini, Masya Allah, Bukasa, Masya Allah, tiga sekali, Bukasa, sampai kemudian Bukasa, biar Fatimah, anaknya yang akan menanggung, kemudian itu, tahu kemudian Bukasa, bahwa Rasulullah, sudah sakit, ayahku itu, akhirnya, tidak bisa, Rasulullah mau membalasnya, Rasulullah mau nyawur sendiri, karena ini urusan antara Rasulullah, dengan Bukasa, akhirnya, Siti Fatimah menangis, jadi-jadinya, kemudian dibawalah, temati tadi, pecutnya jalan, tadi dibawah pada Rasulullah, ini Rasul, Rasul waktu di atas mimbar, akhirnya, pecut tersebut diberikan kepada Bukasa, hai Bukasa, ini cambuk yang dulu pernah, kau akui, lukut, dan memukul badamu, sekarang, lekas pukulah aku, Rasul, bagaimana aku bisa memukulmu, atau ada di atas mimbar, sebentar aku ada di bawah, baikku, Rasulullah, aku akan turun, dia bilang, Bapakku, Bapaknya Rasulullah, usaha batu, sudah geret-geret semua itu, sudah siap nonjok, sudah bernakuk, sudah siap duduk, sudah siap berle, macam-macam lah, ini aku edan, sekitar ketiga, tak edan, tapi mana mungkin, kalau semua sudah sakit, paham kayak begitu, kau masih kober, kau di kami, akhirnya setelah ada di bawah, Bukasa, cepat lakukan, jangan kau berlebihan, kalau kau lebih dari ini, Bukasa, maka murta Allah akan turun, Bukasa, cepat lakukan, aku sudah tidak kuat, Bukasa, akhirnya Bukasa bilang, Ya Rasul, terserah kau ingat, atau tidak, dulu ketika kau mencampur, aku Rasul, aku sedang tidak pakai baju, maka, biar impas kisos ini, bukalah baju, ya Rasul, wah, saya tidak memakar, baju, Ya Bukasa, jangan, Rasulullah yang kau camuk, tahukah kau, bahwa aku orang yang pertama, beriman kepada Rasulullah, Insya Allah, kalau kau mencampur aku, rasa sakitnya, seperti yang jalami Rasulullah, walaupun aku sakit, tapi Rasulullah juga, malamnya, ala Umar, jangan Umar, eh jangan, jangan ambakar, mundur, 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 ini adalah urusan kau dengan Bukasa, waktunya saya tinggal Umar, nah biasa, pergi sini lah, keluarga pegang, sing, Bukasa, soal bahasa saya, wejau, 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 ambian, wejau, amu, kamu kurang ajar, kurang-kurang ajar, seperti apa, kamu, Kasulullah, dengan badan panah, kalau masih bosong, mati, sepuluh begini, Kasulullah, langkai, leluh ayatku, sebelum kau, mencampur, berusung, akhirnya, perdangku, ditulung, jangan, jangan, rumah, mundur, rumah, mundur, ini urusan, antara aku, aku, dengan, Kasulullah, mundur, akhirnya, aku ini adalah menentu Rasulullah, plus, sepuluh Rasulullah, dalam Rasulullah, sama dengan darahku, campurlah aku, Kasulullah, karena itu sama dengan mencampur Rasulullah, aku sepuluh punya, Ali, mundur, 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 ini bukan urusan, Muali, ini urusan, antara aku, dengan Kasulullah, mundur, mundur, akhirnya, yang terakhir, ada kedua cucu, saya tidak Hasan, malah Hussain, sambil dia, dengan perasaan sedih, dia mengatakan, ya, Ami, Ugasah, wahai paman kami, Ugasah, janganlah kau, campur kakek kami, yang tercinta, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, campurlah kami, kedua cucunya, karena kami, yang paling disayangi, sebagai cucu, dan, kalau kau mencampur kami, rasa sakitnya, sudah sampai ke Rasulullah, jangan, jangan, kata Rasulullah, sudah lah, Hasan Hussain, cucuku yang paling disayangi, turunlah kau, mundur, mundur, ini bukan urusanmu, ini antara aku, denganmu, Rasulullah, baik Rasulullah, tidak ada lagi sekarang, yang menghalangi antara aku, dengan kau, bukalah baju, Rasulullah, baik Rasulullah, lakukan, biar ini, urusan kita cepat selesai, jangan berlebih-lebih, akhirnya dibuka, lah, baju Rasulullah, Anda tahu, di perutnya Rasulullah, terdapat, banyak, bantuan, menunjukkan, di saat, Rasulullah sudah sakit, parah, melihat dalam keadaan, sangat lapar, dan sangat berat, ketika dibuka, terlihatlah, badan Rasulullah, yang bersinar, mengembirakan, yang begitu indah, yang tidak pernah ada, tahu sahabat yang lain, kecuali Rasulullah, tidak ada yang bisa tahu, badan Rasulullah, itu kecuali Rasulullah, yang keluarganya, ketika dibuka, badan tersebut, akhirnya, saya sudah disedih, di cengeng ini ya, akhirnya, tambah, tersebut, dibuat, ya Rasul, mana mungkin, aku mau mencambuh, badanmu yang mulia, Rasul, kalau aku tidak, mengalami engkau, ya Rasul, maka, aku tidak akan, pernah melihat badanmu, dan aku tidak, pernah menyentuh, badanmu yang mulia, aku tahu, bahwa, badanmu yang mulia, dijauhkan dari, api neraka, dan diharamkan, api neraka, memakan jasadmu, untuk itu, izinkan aku, untuk menentuh, izinkan aku, untuk menentuh, kulitmu yang mulia, Rasul, akhirnya, akhirnya, pada Rasul, dirankun, dicihuk, yang berkugas, ya Allah, ini badan yang mulia, ya Allah, haramkan kulitku, untuk menentuh, api neraka, dengan menyentuh, badan yang diharamkan, oleh api neraka, akhirnya, semua sahabat itu, bertakbir, dan semuanya itu, merasa bangga, dengan apa yang dilatarak, dikasa, kemudian, Rasulullah bersabda, wahai sahabatku sekalian, saksikan, barang siapa, yang ingin melihat, ahli surga, bakal lihatlah, ukas, di ahli surga, akhirnya, Rasulullah, mengizinkan, seluruh sahabatnya itu, merangkul, pada Rasulullah, yang mulia, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, jadi, caranya, yang begini, ya, paling, yang lapar, ya, nah, ini, ya, jadi, kalau, saya, berani lagi, butuh, danelah, apalagi, kita mencintai, Rasulullah, sementara, Rasulullah, gak pernah, itu, butuh, danelah, untuk mencintai, kita, sebagai umat, harta, diseritakan, dengan Rasulullah, hadisnya, telah hati-hati kiamat, aku itu, adalah orang, yang paling, yang pertama, Rasul surga, tapi, aku adalah, orang, yang paling, terakhir, Rasul surga, dimana, ya, Rasulullah, menurut Rasulullah, menjawab, ketika, aku, sedang, enak, di surga, aku, melihat, jeritan, dan pintaan, tolong, dari, umatku, ya, Rasulullah, tolonglah kami, ya, Rasulullah, tolonglah kami, usul, 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 Ya Muhammad, Anda, kamu senang, masuk surga, senang, ya Allah, apakah kamu, kerasan, tidak, ya Allah, mohon maaf, kenapa, apakah nikmatku, bukan penuh, nikmatku penuh, tapi hatimu tidak kenang, kenapa Muhammad, karena, di luar sana, di atas, pintu, di atas, apa, jembatan, suatu mustakim, ada banyak umatku, yang butuh, kepadaku, ya Allah, aku minta isimu, keluar dari surga, sekarang juga, izinkan, ya Allah, ya sudah, keluar saja, selain itu, Nabi Muhammad, keluar, mendampingi, di awal, selatan mustakim, apa yang gak, terlalu Muhammad, Nabi Muhammad, mendoakan, satu persatu, umatnya, kita masuk, saya yang berajar ini, termasuk, sampai semua, yang hampir sama dengan saya, semuanya, dikatakan oleh Rasulullah, Allahumma salim, Allahumma salim, satu persatu, dibuatkan oleh Rasulullah, ya Allah, selamatkan umatku ini, ya Allah, selamatkan umatku ini, sehingga, seluruh, umatnya Nabi Muhammad, insyaAllah, di surga, salam kesatu, bagaimana mungkin, Rasulullah akan, membantu kita, sementara kita tidak mencintai, selamatkan umatku ini, Terima kasih.